Selamat datang Pada hari ini kita akan belajar membuat desain logo DJ Look di unskip Seperti ini hasilnya Logo ini terlintas seperti tulisan Look Dan di dalamnya ada tulisan DJ Nah untuk tulisan Look ini Dibuat berdasarkan bentuk lingkaran-lingkaran ini Sehingga akan terbaca sebagai Loop Oke bagaimana Trick untuk membuat logo DJ Loop ini Kita buka unskipenya Disini Karena dasar dari tulisan Loop ini adalah bentuk lingkaran Pertama-tama kita buat lingkaran Kita buat dengan ukuran 300x300px Di sini kita duplikat Agar sejajar kita aktifkan Snap Bounding Box Dan Snap Bounding Box Cornernya Nanti akan muncul handle Bounding Box Cornern Bounding Box Cornern Bounding Box Cornern Bounding Box Cornern Duplicate Kemudian kita akan membuat sebuah garis lurus Yang nantinya akan Membunuh huruf L dan huruf B Karena kita buat lingkaran di bawah ini sama di atas tadi Kita gunakan dengan Bezier Curve Sebelum kita membuat garis lurus Sebelum kita membuat garis lurus Kita aktifkan Snap Close Node Snap Smooth Node Snap Midpoint Offline Segment Jadi akan muncul Handle to Quadrant Point Handle to Quadrant Point Di sini juga sama Nanti ukurannya pasti 300px Oke Kita seleksi semua objek Kemudian kita buka Fill & Stroke Stroke Pen-nya kita aktifkan Kemudian untuk Fill-nya kita non-aktifkan Untuk Stroke Style sendiri kita isikan 80px Di atas ini kita hapus lingkarannya Nah seperti ini Dari bagian lingkaran sebelah kiri ini kita akan potong menjadi setengah lingkaran Caranya Pastikan semua objek ini adalah berbentuk Pad Karena lingkaran ini masih berbentuk objek kita ubah ke Pad Object to Pad Kemudian kita klik salah satu lingkaran sebelah kiri ini Lalu kita seleksi bagian tengahnya Kemudian kita pecah Kemudian kita pecah Node menjadi 2 node Break Pad Add Selected Node Kemudian kita pecah menjadi 2 objek Di menu Pad Break Apart Dan tekan Bagian atasnya Tekan Delete Kemudian kita seleksi semua objek Lalu kita ubah stroke ke Pad Garis ke Pad Di menu Pad Stroke to Pad Akan berubah menjadi Pad Semuanya Oke Selanjutnya kita akan membuat bayangan Atau Shadow Di sini Sebelum itu kita duplikat semua objek Kita tarik ke bawah Kemudian kita berwarna pink misalnya Yang di atas ini kita berwarna kuning Kemudian Di sini karena Kita mengambil salah satu bayangan di sini Saya habis saja Objek yang Lain Di sini saya beri objek biru Kita tarik ke atas Kemudian kita buat objek persegi Pastikan handle itu smooth node Karena Lepas terhadap tengah-tengah lingkaran Ya Lalu kita tarik garis ke atas Baru kita potong Pad difference Pad difference Pad difference Kita Baca menjadi dua bagian Break apart Delete Lalu kita letakkan Sebagai bayangan Pastikan Kukus node itu smooth node Pastikan Kukus node itu smooth node Nah seperti ini Nah seperti ini Jangan Kita berduplikat Buka Buka Dua untuk objek p ini kita satukan menjadi 2 di menu pad ini pastikan objeknya terdapat pada belakang sendiri kita duplikat lalu kita beri efek gradient kemudian ya ini kita akan menetakkan posisinya di sebelah sini kita akan menetakkan di belakang nah seperti ini kemudian kita buat text dc kita gunakan jenis font arial plate klik apply lalu kita convert ke path cek to path lalu kita uncroup nah seperti ini kita uncroup kembali kemudian kita paste disini disini kita isikan 120 x 85 kemudian kita buat tombol playnya dengan menekan dasar kotak atau persegi lalu kita putar ke angka 45 derajat kemudian kemudian habis salah satu node tekan delete seleksi ketua node lalu klik make a selected node corner disini kita isikan 65 kemudian kemudian 100 kemudian kita duplikat 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 kemudian kemudian kita kita flip horizontal lalu kita rata tengah lalu kita rata tengah seperti ini nah seperti ini sekarang ini masih ada propagarist kita satukan di menu path nah seperti ini bagaimana cukup mudah bukan untuk membuat logo digilup ini jika anda masih bingung bisa tanyakan pada kolom komentar di bawah ini cukup itu saja terimakasih dan salam open source terimakasih dan salam open source terima kasih